Oke guys, balik lagi di channel FRB Jadi video kali ini gue gak bakalan nge-share mode mobil ya Mobil, mobil, mobil dan mobil anjay Oke jadi video kali ini gue bakalan nge-share satu mode Sekiranya yang bisa dibilang kalian pingin-pinginin dari waktu ini ya Yaitu mode Mijen Internasional Semarang ya Semarang kalau gak salah ya tempatnya Jadi ini persen gue atau pertama, bukan persen apa ya First time gue membuat mode map di game FR Legends ya Oke jadi untuk detailnya kita lihat aja di dalam video ya Jadi buat kalian yang suka sama channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar gue makin semangat buat mode-mode terbaru lainnya ya Oke kita langsung aja gaskan tanpa basa-basi Yang pastinya ada di Kansai Oke, BTW mohon maaf kalau gue merusak atau merubah tekstur Kansai-nya dulu sebentar ya Karena biar map Mijen-nya makin cakep lah ya Oke, jadi itu udah kelihatan tuh map Mijen-nya ya Jadi buat kalian yang suka jangan lupa subscribe dulu sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya Oke untuk jalan menuju Mijen ada di sebelah sini Mohon maaf kalau mode map gue ini mungkin sekiranya ada sedikit bug atau gimana Karena ya masih amatiran ya Gue juga masih belajar ya Belajar-belajar Jadi kurang lebih masih banyak hal yang mesti gue perbaikin lagi nanti ke depannya ya Oke Jadi disini gue udah sampek di awalannya Di tempat parkiran ya Kurang lebih nih Sekiranya bisa dibilang parkiran ya Parkiran mungkin disini parkiran gitu Dan yang menurut gue keren disini untuk Mijen adalah ini Ada jalanan yang turun ke bawah terowongannya gini ya Beuh gila Langsung dombus disini Kayak ini mungkin tempat apa ya Gue kurang tau juga sih Oke Disini apa ada bentar Ini pedok-pedoknya Pedok-pedok buat para drifter yang mau ikutan kompetisi Dan disini ada kayak buat orang melakukan pemanasan Sebelum gini ya Sebelum drip dimulai gitu loh Apa sih namanya ya Pokoknya itulah ya Jadi disini buat Pemanasan gitu ya Nah Buat tempat pemanasan gitu lah ya pokoknya Oke Jadi disini mungkin masih ada beberapa bug mungkin Tapi ya Enggak begitu signifikan lah ya Oke Jadi disini untuk Ya tempat startnya ada di sebelah sini ya Sama seperti di real life-nya Oke Oke Disini kita mulai Start Ini start Inisiasi Aduh susah banget sumpah gue main di komputer co Inisiasi Oke Ini susah banget disini Waduh Kalau pakai HP mungkin bisa lebih gampang ya Ketimbang Pakai ini Aduh Nah Nah udah ya Ini ya pendek Tapi bisa dibilang Susah ya Untuk mencapai clipping pointnya Atau nice runnya Tapi mungkin kalau main di handphone Bisa jauh lebih keren kali ya Bisa jauh lebih Enak kali ya Untuk ngedripnya Apalagi tandem-tandem gitu Oke Kita coba sekali lagi deh Karena gue masih Susah ya Kalau di HP mah gampang anjir Ini gue main di PC Oke Mulai inisiasi Menuju Outer zone Apa sih namanya Oke Nice Aduh kok keluar lagi Oke Dapet lagi Oke Nice Nice Aduh Gila Nice banget sih Itu mah Aduh Cowabak lagi deh Seru juga Anjir apalagi tandem Ya kan Mabar bareng temen gitu Tandem Disini gue gila Mantap banget BTW Untuk Mode Map ini Gue convert Convert dari Assetocor saya BTW mode Assetocor saya Ini Enggak for sale Tapi udah di share Udah di public gitu Jadi Gue Apa nanya Convert lagi Dan rubah-rubah lagi Ya Untuk Mode mapnya ini Oke Kita langsung Coba lagi Aduh Aduh Oh nice Ah Paling susah sih Ini Oke nice Oke Kita coba Pake Lihat Pake Kamera Drone Ya Buat Sekeliling Mapnya Ya Lumayan Agak luas lah ya Tapi Enggak luas-luas banget Kurang lebih Tampilannya Seperti ini Ini Yang gue bilang Ada problem Sedikit itu Di bagian ini Padahal Ini Gentengnya Udah gue Rubah Jadi Warna Merah Cuma Ya Sedikit Mungkin Karena Gimana Ya Ada Sedikit Masalah Jadi No Problem Ya Dan Disini Juga Ada Garasinya Nah Ini Udah Warna Merah Oke Jadi Kurang lebih Seperti itu Buat Kalian Yang Mau Download Mobmed Langsung Aja Klik Link Di Comment Atau Nggak Deskripsi Nanti Password Ada Di Tengah Tengah Video Oke Jadi See you Next Time To the Next Video And Bye